oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi disini dengan saya teman-teman Baisan di channel Sina Petani Mudah teman-teman semoga untuk kabar teman-teman semua di hari ini sehat ya dimudahkan segala urusannya dan yang pasti mudah-mudahan diberi rizki yang banyak dan yang pastinya mudah-mudahan berkah teman-teman amin disini ya Baisan sedang berada di lahan tanaman timun yumetafi L1 Baisan ini tanaman timun yumetafi Baisan disana ada tanaman periopal oke tapi disini Baisan akan membahas tanaman timun yumetafi L1 Baisan tepatnya sekarang berusia 20 22 22 HST tanam biji teman-teman oke bisa kawan-kawan lihat disini untuk tanaman timun yumetafi F1 Baisan sudah mulai ini mulai kelihatan tunas-tunas airnya seperti ini teman-teman ya ini seperti ini mulai kelihatan tunas-tunas airnya walaupun masih ada yang kecil ini memang sulaman teman-teman karena kemarin tanam biji ya oke jadi di kesempatan video kali ini teman-teman seperti biasa rutinitas 5 hari sekali Baisan Baisan akan melakukan pengocoran yang ketiga pada tanaman timun yumetafi F1 Baisan teman-teman oke jadi ikuti terus jangan di skip ya biar tidak gagal paham teman-teman oke oke langsung saja teman-teman seperti biasa disini biasa dengan rasik bubuknya ya nah ini bubuknya masih sama teman-teman disama di pengocoran yang kedua ini Baisan masih menggunakan ini ada ultratap ada KNO3 merah ada NPK 16-16 memang ini untuk tanaman timun Baisan ini masih fase vegetatif teman-teman jadi bubuknya masih sama cuman disini perbedaannya dosisnya yang berbeda teman-teman oke langsung saja untuk NPK 16-16 nya disini nah ini Baisan gunakan untuk di pengocoran yang ketiga ya itu Baisan kasih 6 oz kira-kira ya kira-kira 6 oz sampai 6,50 atau 6,5 oz lah teman-teman ini untuk di pengocoran yang ketiga 7 oz juga bisa teman-teman oke langsung saja ditaruh ini untuk 25 liter air teman-teman untuk NPK 16-16 nya sedangkan itu KNO3 merah itu Baisan menggunakan kemarin 5 sendok ya sekarang di pengocoran yang ketiga dikasih 8 sendok makan KNO3 merahnya per 25 liter air teman-teman itu untuk KNO3 merahnya dan untuk UltraDump nya ini masih sama penggunaannya 7 sendok per 25 liter air teman-teman oke nah ini di usia 22 SD tanaman biji untuk tanaman timun Baisan ya ini masih di fase vegetatif teman-teman mungkin di pengocoran yang keempat untuk rasikanya sudah berbeda jadi mungkin tidak sudah tidak menggunakan pupuk yang ini salah satunya kalau untuk NPK 16-16 ini ini wajib teman-teman itu wajib dipakai setiap aplikasi kocor teman-teman ya seperti itu sambil nunggu pemaskor melakukan pengadukan selesai kita kesini dulu teman-teman kita bahas tanaman timun nyumeta VF1 Baisan bisa kawan-kawan lihat memang untuk tanaman timun nyumeta VF1 Baisan ini 22 HST ya kelihatannya kan ya kelihatannya seperti ini kalau teman-teman pernah menanam timun nyumeta VF1 sangat jauh berbeda dari figur tanamannya dari figur daunnya kalau timun nyumeta VF1 itu memang di umur-umur ini 10 sampai nanti 25 HST untuk pertumbuhannya seakan-akan itu tidak akan tumbuh dengan subur teman-teman tapi jangan khawatir memang karakternya mungkin seperti itu jadi kelihatannya tidak akan subur tapi nanti di atas ini ya tunas-tunas ini yang di atas ini nah itu akan cepat sekali tumbuhnya bisa ya kita pantau saja kalau tidak ada apa-apa insya Allah untuk tanaman timunnya bisa tumbuh subur teman-teman memang seperti ini untuk karakter daripada timun nyumeta VF1 kelihatannya tidak akan subur teman-teman seperti ini ya ini kan mulai kelihatan ini tunas-tunas airnya seperti ini ini sampai ke atas jadi hampir figur tanamnya hampir seperti timun zatavi dia nanti kalau sudah dirampatkan seperti ini batang utamanya dia nanti akan merampat sendiri teman-teman oke untuk pemasku sudah selesai melakukan pengadukannya sudah selesai ya langsung saja dikocorkan teman-teman ke tanaman timun nyumeta VF1 bayisan kemarin satu pohon ya bayisan kasih sekitar 80-an 80 mili per pohon untuk di pengajaran yang ketiga dikasih saja sekitar 190 90-100 per pohon timun teman-teman oke jadi langsung saja disini bayisan menggunakan ini sudah biasa bayisan menggunakan ini jadi jika teman-teman ragu takut kebanyakan atau takut terlalu sedikit bisa teman-teman menggunakan gelas takar biar lebih tepat pengocorannya teman-teman oke ikuti terus teman-teman oke kita masukkan dulu ke dirigen kocornya ini teman-teman seperti itu nanti yang langsung bayisan saja yang mengocor teman-teman karena pemaskur lagi proses pemasangan ajir di tanaman pare teman-teman oke seperti ini kita tunggu sampai selesai baru nanti kita kocorkan teman-teman oke langsung saja teman-teman ya jadi perpohon kira-kira 100 mili untuk di pengocoran yang ketiga ini teman-teman seperti ini jika teman-teman ragu menggunakan gembora seperti ini dirigen ya bisa menggunakan yang namanya gelas takar yang seperti biasanya lakukan itu di video-video sebelumnya teman-teman seperti ini karena kalau seperti ini itu lebih cepat untuk proses pengocorannya oke seperti ini dan yang selalu baik dan katakan untuk jika melakukan pengocoran seperti ini teman-teman usahakan memang untuk kondisi tanahnya itu basah seperti ini ini kan kemarin alhamdulillah kemarin sore hujan teman-teman jadi untuk posisi tanahnya ini itu basah karena lebih efektif cepat terserap oleh tanaman teman-teman oke seperti itu oke langsung kita ini ini sulaman teman-teman jadi takarannya dikurangi sedikit kalau sulaman jangan terlalu banyak kita kurangi sedikit nah kalau yang ini ini memang bukan sulaman jadi untuk tanamannya sudah berbeda oke seperti ini oke ya bisa dipahami teman-teman mudah-mudahan bermanfaat nanti jika belum paham bisa ditanyakan langsung di kolom komentar mudah-mudahan Baisan bisa langsung jawab kalau Baisan tidak jawab nanti kita bahas bersama-sama teman-teman seperti ini oke jadi takut keburusnya teman-teman jadi cukup sekian dari Baisan mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman semua dan yang Baisan selalu katakan jika video ini bermanfaat jangan lupa tekan tombol like-nya teman-teman karena nanti Baisan membuat videonya dan juga tekan tombol subscribe-nya agar nanti channel petani muda semakin berkembangan teman-teman oke ya sekian dari Baisan salam petani muda Indonesia assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati